Hai Dikadik, kembali lagi dengan Karina di online Kleson OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, subtema 2, Hebatnya Cita-Citaku. Di pembelajaran 5 kita akan belajar Bahasa Indonesia dan PPKN di halaman 102 sampai dengan 106. Nah, Dikadik, untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain. Tapi kelas dan temanya sesuai judul ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti kita bisa lihat ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua playlist kelas 4. Berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya seperti ini ya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4, tema 5. Klik lihat playlist lengkap. Lalu nanti adik-adik lihat ada daftarnya di sini. Bisa cari mau lihat subtema berapa. Pembelajaran berapa. Dan juga halaman berapa. Kita mulai ya di subtema 5. Nah, ini ada berbagai buku cerita untuk anak-anak ya adik-adik. Nah, berikutnya sekarang di sini. Adik-adik, tahukah kamu pernah nggak lihat buku cerita seperti yang di atas tadi? Nah, kita coba lihat di sini penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting ya bagi pendidikan anak-anak. Ya, karena peran penulis anak yaitu melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Ya, dan juga memperkenalkan negara dan bangsa sesuai dengan dan semua keunikannya. Nah, adik-adik, tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Yaitu dapat mengetahui berbagai kisah yang dapat kita jadikan teladan. Lalu, nomor dua, apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Yaitu dapat digunakan sebagai hiburan. Yang ketiga, apakah manfaat membaca untukmu? Membaca dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan. Nah, kemudian sekarang kita cari di sini saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Nah, untuk itu lakukan hal berikut ya, nanti langkah nomor satu sampai nomor delapan dilakukan, lalu nanti bacakan makna puisi milik temanmu. Ya, ini contohnya, misalnya di sini Karina contohkan puisi dari Siti yang di pembelajaran sebelumnya ya, judulnya Cita-citaku Menjadi Dokter. Nah, ini adalah puisinya, lalu Karina akan mengomentari isi dan makna puisi, yaitu Setiap hari aku berangkat sekolah dengan bersemangat ya, kemudian untuk meraih cita-citaku meskipun banyak cobaan dan rintangan. Kemudian, mengenakan seragam putih untuk mengabdi, cekatan, sabar, dipercaya, dan penuh pengabdian. Menolong orang sakit dan mereka yang sedang kesusahan. Aku ingin menjadi dokter untuk mereka yang membutuhkan di masa yang akan datang. Ya, kemudian berikutnya kita lihat ada tugas lain, yaitu lakukan kegiatan bersama teman kelompok ya, Jadi, di sini kita akan menyiapkan kertas, lalu alat-alat lain untuk membuat daftar makanan khas Nusantara. Ya, Karina sudah buatkan di sebalah kanan, nanti buatnya dalam tabel seperti ini ya. Nah, yang pertama bahasa daerahnya Sinten, Nami, Panjenengan, ini bahasa Jawa. Ya, kemudian makanan khasnya adalah Jenang Kudus, asalnya dari Kudus, Jawa Tengah. Keunikannya teksturnya empuk dan lembut ya, dan cita rasanya manis yang khas. Lalu, Saha, Nami, Anjen, ini bahasa Sunda. Nah, ini nasi liwut ya, jadi kita menggunakan bahasanya nanti apa. Kemudian makanan khasnya adalah nasi liwut, asalnya dari Jawa Barat. Keunikannya semua bahan dan bumbu dimasak bersama nasi setengah matang. Lalu, Iseguarmu ya, ini batak mudah-mudahan, Karina benar bacanya ya. Nama makanan khasnya adalah Bika Ambon, asalnya Sumatera Utara. Keunikannya adalah rasanya yang legit berpadu dengan teksturnya yang kenyal. Lalu, Sianamu Awak, ini dari Padang. Nama kuenya kue pinyaram dari Sumatera Barat, rasanya gurih dan manis. Lalu, ada Nyen Adane, ini dari Bali. Nah, ini nama makanan khasnya adalah Bubur Mengguh ya. Dari Bali, ini gurih berkat menggunakan santan kelapa. Nah, kemudian yang berikutnya, manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku. Yaitu yang pertama, kita dapat belajar bahasa baru, dapat menghargai satu sama lain, dapat mencicipi makanan khas daerah, menjadikan kita semakin bangga sebagai warga negara Indonesia yang kaya dan beragam. Pembelajaran kita sudah selesai ya, dikadik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.